Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana caranya menginstall Windows 10 di laptop Asus X4 41 m ini sudah mau saya install ulang namun flashdisk nya itu tidak terdeteksi ya ini sudah saya masukkan flashdisk namun tidak terdeteksi di bios ini dan tidak bisa untuk melanjutkan install ulang di laptop X4 41 m nah caranya kita buat bootable baru dengan menggunakan aplikasi Rufus ya cara membuat bootable seperti ini ya kita masukkan flashdisk ke PC atau laptop kemudian kita buka aplikasi Rufus ini bisa kalian download gratis di Google Hai nah karena flashdisk tidak terdeteksi yang disetting di Rufus ini device ini flashdisk nya ukuran 8GB kemudian kita pilih Windows 10 nya ya untuk ini saya gunakan Windows 10 yang ini Open Hai nah kemudian di bagian sini Hai ini kita pilih start Windows installation kemudian untuk bagian partition same ini karena tadi tidak terdeteksi maka kita pilih GPT ya target system ini UEFI kalau kita pilih yang MBR ini maka tidak akan terdeteksi maka kita pilih GPT ini atau sebaliknya jika laptop menggunakan sistem MBR maka kita pilih MBR tapi untuk kasus kali ini partition nya GPT dan target system UEFI maka saya pilih ini Oke setelah itu kita klik start dan tunggu sampai selesai nah prosesnya seperti itu tinggal kita tunggu sampai selesai setelah selesai bisa kita lakukan install lagi ya Hai ini saya sudah selesai membuat bootable flashdisk nya dengan menggunakan Rufus di flashdisk ini ya kita tancapkan saja ya kemudian kita restart lagi laptopnya ALT CTRL Dell kemudian tekan F2 kemudian kita pilih Adventure mode ini ya atau dengan menekan F7 nah disini kita pilih untuk bagian boot nah ini ini kita pilih untuk boot option 1 enter kita pilih generic flashdisk 8 ini yang sudah kita buat bootable dengan menggunakan Rufus tadi sudah terdeteksi disini selanjutnya save change and exit kemudian kita tekan ESC oke nah ini kita bisa memilih bootable flashdisk yaitu UEFI generic flash drive kita pilih yang ini kemudian enter nah ini secure bootnya di matikan terlebih dahulu ya oke kita ulangi tekan F2 kemudian kita pilih F7 kemudian kita pilih security ini secure bootnya enter ini di nonaktifkan di disable oke kemudian save change and exit kemudian tekan ESC oke nah ini kita pilih UEFI generic flashdisk enter nah ini sudah bisa booting pertama ke flashdisk tinggal kita lanjutkan proses selanjutnya kemudian kita klik no clean install ya kita pilih bahasa kita pilih keyboard method US ya langwek next install now kita pilih I accept the license term pilih yang bawah install Windows only nah ini ada beberapa partisi ya yang kita format adalah partisi yang 123 ini yang lain ini nggak usah karena ini ada datanya kita pilih ini kemudian delete kemudian partisi 2 delete kemudian partisi 2 delete partisi ini delete recovery ini juga delete saja nah kita buat new partisi apply kemudian oke kemudian pilih next kita tunggu installing Windows sampai selesai nah setelah selesai komputer akan melakukan restart ya kita tunggu saja prosesnya sampai selesai tinggal kita ikuti langkah-langkah dan petunjuk yang sudah tersedia disini ya atau berikutnya kemudian order kemudian perd just your keyboard need to United Kingdom would you like to stick with that now let's get you connected to a network just so you know connecting to a network now could save you some time type what you want to name your account next Okay, now type a password for your account No Now, choose if you want to let Microsoft and other apps use your location to help you with directions, weather and more No And if you ever lose your device, here is where you get to choose if you want Next, choose whether or not you want to help Microsoft diagnose and fix issues And if you want to help improve language recognition and suggestions for apps and No If you want tips, offers and suggestions that are No Finally, for these settings, choose whether or not Hey, look, that's me Not now Almost done now We just need to get a few more things polished up for you and Windows will be all yours Looking forward to helping out We're getting everything ready for you This might take several minutes Don't turn off your PC PC Okay, sebentar lagi Ini sudah selesai ya Tinggal kita install program yang diperlukan Oke, ini kita sudah berhasil menginstall Windows 10 ya Ini adalah tampilan awal Windows 10 Langkah selanjutnya tinggal kita install driver dan program-program yang diperlukan Demikian tutorial dari saya bagaimana cara menginstall Windows 10 pada laptop Asus Vivo Books X441M Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial yang selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Oke, competat hebat abu 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 ab有一 abu 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 Terima kasih.